Dan satu men juga aku rasain adalah kulitku Hai kamu yang cantik Halo teman-teman, di video kali ini aku mau mereview produk MLM yang lagi nge-hype banget yaitu Natural Beauty Dan ini no endorse ya, dan juga ini review jujur dari aku Seperti apa reviewnya, tonton terus di dirinya Jadi aku pakai si Natural Beauty Spray ini kurang lebih udah 2 bulan Yaitu yang pertama itu gak 2 bulan full ya Maksudnya aku kenal produk ini tuh sudah sekitar 2 bulan yang lalu aku pakai Maksudnya kulit aku mengenal produknya ini sekitar itu Yang pertama itu waktu aku kena cacar Kalau misalnya kalian juga kena cacar atau belum pernah kena cacar Sebaiknya kalian nonton dulu linknya Dan itu aku habisin 2 botol untuk 5 hari Habis itu ada teman aku juga nawarin lagi si Natural ini Dan karena aku ngerasa dulu itu juga lumayan berhasil Buat ngebantu penyembuhan cacar air aku Akhirnya aku belilah untuk keperluan estetika Yaitu untuk wajah aku Dan aku beli 1 botol Ini ternyata kemarin kan aku 2 botol habis 5 hari Ternyata kalau dipakai untuk wajah cacar itu cuman Gak seboros itu Malah bahkan ini cukup kirit Karena 1 bulan ini aku pakai Ini masih sisa Sisa tapi sedikit banget Dan dari situlah aku bikin reviewnya Karena biasanya Aku kalau bikin review skincare itu Aku coba dulu Baru aku kasih reviewnya Biar bener-bener Bekerja gak sih di kulit aku gitu Yang pertama kita bahas dari segi harganya dulu Untuk harganya sendiri Dia itu dijual secara Ecer Rp. 95.000 Tapi bisa juga dibeli secara Apa ya kayak Harga-harga Harga bundling gitu Kalau misalnya kita beli 5 Kita cuman bayar sekitar Rp. 380.000 Kalau gak salah Tapi yang jelas aku Karena aku belinya bijian Aku dapat harga antara Rp. 90.000 ke atas itu Dan Kalau member mungkin harganya juga jauh lebih murah Aku gak tau Karena aku juga bukan member Dan Untuk segi packagingnya Kita bahas segi packagingnya dulu Ini tuh ada dust boxnya gitu Di luarnya Tapi udah aku buang Dan Untuk spraynya tuh biasa Kayak spray-spray racikan gitu Ini juga ada labelnya Si Natura Beauty Tapi ini Lumayan bagus Lengket banget Untuk segi Lemnya Jadi tempelannya ini juga Gak asal nempel gitu Agak bagus sih Untuk segi Stickernya Dan juga yang lebih penting Disini tuh udah lengkap banget Selain ada brand Dia juga ada Kandungannya Yang diunggul-unggulkan Atau diagung-agungkan Dari si produk ini Dan juga ada komposisinya Terus Aturan pakainya Dan juga Yang terutama ada Bipomnya Jadi produk ini aman Untuk promosinya Kita tahu kan ya Kalau misalnya MLM gitu Dia itu satu produk bisa Menjadi produk yang andalan banget Yang ajaib banget Bisa untuk Semua permasalahan yang ada Terutama masalah keuangan Karena dia juga menawarkan bisnis gitu Dan hampir semua MLM seperti itu Kalau aku lihat Satu produk bisa Luar biasa gitu Tapi ada juga produk yang Dia Banyak produknya Dan kita bisa pilih disitu Seperti kayak produk Oriflame Kayak gitu kan Dia Dia gak Cuman jual satu Tapi dia banyak banget Kalau kalian butuh apa Disitu udah ada Kayak gitu kan Nah Dan juga Sinatura ini tuh Claimnya juga Menurut aku Lumayan banyak banget Aku kasih Deskripsinya disini Untuk claimnya Tuh kan Banyak banget Dia bisa jerawat Terus juga Mencerahkan Dan lain-lain Tapi aku gak mau bahas disitu Karena Aku ini review jujur Dan no endorse Jadi aku mau bahas dari Apa yang tertera disini aja Yang pertama adalah Kita lihat dari Cara pemakainya Kalau aku lihat di iklannya Kan dia Cukup pakai Satu ini Itu bisa Kita gak perlu pakai Ini itu lain Dan sebagainya Cukup ini Bisa untuk segalanya Gitu kan Tapi dari Keterangan cara pemakainya ini Cuman untuk Disemprot Terus tunggu sampai kering Jadi ini gak ada Habis ini pakai apa Atau sebelumnya pakai apa Gitu gak ada keterangannya disini Terus kita masuk ke Kandungan atau Komposisi yang Di agung-agungan Dari produk ini Yaitu Adalah Glutation Collagen Dan juga Ini itu Termasuk Spray yang berguna Untuk menyegarkan kulit wajah Kandungan Masturizer Membantu melembapkan kulit Di berkaya Dengan Vitamin C Jadi dia selain Glutation Collagen Dan juga Vitamin C Yang diagung-agungan Dari si Natural Beauty ini Dan Glutation itu apa sih Jadi si Glutation ini Hampir-hampir sama dengan Vitamin C Cuman Kalau dibilang sama itu Enggak Cuman fungsinya sendiri Hampir sama Dia memiliki sifat yang Menangkal radikal bebas Atau bisa dibilang Antioksidan Gitu Jadi dia bisa Mencegah Penuaan dini Dan juga Mencagah Atau radikal-radikal Bebas yang kena ke kulit kita Seperti kayak Hyperpigmentation Yang Juga Kerutan Gitu kan Kusam Gitu Dia bisa dicegah Dengan Glutation Dan vitamin C Dan si Collagen ini Mungkin hampir semua Juga udah tau Kalau dia berfungsi Untuk melembapkan Dan juga Menghaluskan tekstur kulit Dan sekarang Kita masuk ke Komposisi yang Banyak ini Yang ada Disini Kita coba baca Tapi aku gak mau Baca satu persatu Karena itu bakal lama banget Kita langsung ambil aja Kesimpulannya Disini itu Mengandung Zodium PTA Alloy Terus juga Nesonamate Erosus Root Extract Yang dimana Collagen Yang dimana Ini itu Bisa Menghydrate kulit Atau memberikan Kelembapan Di kulit Dan disini Aku juga Agak kaget Sama komposisinya Ternyata dia tuh Gak cuman Glutation Yang diagung-agungkan Di komposisinya ini Dia selain mengandung Glutation Dia juga mengandung Alpha Albutin Dia mengandung Nesonamate Dan juga Kojik Acid Dimana produk tersebut itu Adalah produk Pencerah semuanya Jadi Kalau kita lihat Kayak Glutation Kayak gitu Itu kayak banyak banget Produk-produk dari Thailand Khususnya Dia tuh kayak Komposisi utama Dari bahan pencerah itu Adalah glutation Dan sedangkan si Arbutin ini Juga banyak si produk lokal Yang menggunakan Arbutin sebagai Bahan pencerahnya Dan kalau misalnya Produk-produk yang Harganya standar Atau yang harganya murah Itu biasanya Bahan pencerahnya itu Menggunakan Nesonamate Sedangkan disini Ada Kojik Acid Dimana Kojik Acid ini Termasuk produk Atau kandungan Pencerah Yang harga Bahan dasarnya itu Cukup mahal Tapi disini Ada yang Ada ditulis Paling bawah Jadi kandungan Kojik Acidnya Tuh gak sebesar Di Atau ada Gak sebesar Daripada glutationnya Gitu Tapi lumayan banget Karena ini udah ada Kojik Acidnya Dan aku Liat komposisinya Si rata-rata Dia mengandung Kayak Pelembab Dan juga Pencerah Lalu aku curhat aja Pengalaman aku pake Jadi pertama itu Aku pake Seminggu awal Aku coba Katanya sih Si Natural Beauty ini tuh Udah gak usah pake apa-apa lagi Ini tuh udah Kayak worth it Buat semuanya Kayak gitu Tapi kalo aku pribadi sih Aku kan tipikal orang yang ribet Aku suka pake Kayak urutan skin care Dengan baik dan benar Dan sebanyak itu Gitu kan Tapi untuk satu minggu pertama Itu karena aku pengen nyoba Hasilnya Seperti apa Kalo misalnya aku gak pake apa-apa Dan cuman Pake si Natural Beauty ini Aku semprotin selama satu minggu Dan setelah itu Aku cuman pake Sunscreen Karena aku gak mau Aku gak bakal pernah mau Untuk skip sunscreen Kalo misalnya Cuman suruh pake sabun aja Atau cuman pake ini aja Gitu aku gak Gak Bisa Jadi harus tetap Aku tumbukin sunscreen setelahnya Dan satu minggu itu Aku rasain adalah Kulit aku Menjadi kayak Lebih kering Karena dasarnya Kulit aku kering Dan aku sering menggunakan Rangkaian skin care Yang melembabkan Jadi kulit aku Bener-bener terhydrate Dengan berbagai Rangkaian skin care itu Dan sekarang kita lepas Dan aku cuman pake ini Aku ngerasa kulit aku tuh Lebih kering Dan kayak Kurang moist gitu Aku ngerasanya kayak gitu Dan Dari si Produknya ini sendiri Ini tuh Kayak apa ya Aromanya sih seger Tapi soft Ini tuh kayak bener-bener air Yang langsung hilang gitu Jadi wajar aja Dia gak akan bisa Bener-bener menahan kulit aku Yang kering banget Jadi mungkin Kalau untuk kulit yang berminyak Atau normal Ini bisa banget dipake Karena dia Kayak hasilnya langsung Bikin kulit kita matte Dan karena ini Kandungannya seperti air Dia agak Susah juga untuk keringnya Setelah kita semprot Kita harus nunggu dulu Sampai dia bener-bener kering Habis itu kalau Mau keluar Aku Pakein SPF 50 gitu Atau sunscreen Terus habis itu Satu minggu pertama Aku pakenya kan cuman ini Karena aku gak tahan Sama keringnya Itu aku Di minggu berikutnya Aku kasih Rangka skincare yang biasa Cuman ini Karena cair banget Aku gak bisa bilang Ini tuh serum Tapi aku bisa bilangnya Dia tuh toner Jadi Aku ganti ritual aku Dengan menggantikan Si toner dengan Natural Beauty Setelah itu Aku pake rangkaian lainnya Seperti biasa Dan hasilnya Kulit aku Jauh lebih baik Karena Tambahan skincare Skincare lain gitu Tapi 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 yang bikin aku Surprise Dengan si Natural Beauty Ini adalah Beberapa Hari terakhir Atau beberapa Minggu terakhir ini Aku sering mengejerawatan Karena aku lagi Belajar Atau kursus Penataan rambut Dimana aku tuh Sering pegang Blowdray Dan blowdraynya itu Ke arahnya tuh Ke aku Gini kan Dan Aku ngerasa Setiap aku habis Praktek Ini tuh Ada tumbuh jerawat Ini juga masih ada Ini disini bekas Disini ada Satu Ini Ini juga Sedang radang ini Ini tuh Kalau misalnya Aku semprotin Dia tuh cepet banget Kayak Nyembuhin Si jerawat ini Gitu loh Jadi Menurut aku Dia Efeknya Untuk kulit Berjerawat tuh Lebih Bekerja Dan lebih bagus Daripada Untuk sekedar Kita Fungsinya Untuk mencerahkan aja Makanya Di Promosinya Postingan Promosinya Sendiri Dia kan Lebih fokus ke Masalah-masalah kulit Yang seperti Berjerawat Yang Apa ya Kayak Gatel Atau apa Itu luka Itu kan Karena mungkin Si produk ini tuh Emang fungsinya Kayak gitu Karena Antioksidanya tinggi Dia tuh kayak Bisa Menangin si jerawat Ini Biar gak Makin terpapar Racun-racun Yang ada di luar Kayak gitu Nah Dengan begitu Jadinya Cara aku menggunakan Natural Beauty Ini aku juga Ganti Makanya si Natural Ini juga Jadi lebih awet lagi Karena aku Pakainya adalah Ketika aku Jerawatan Atau beruntusan Aku semprot Di area-area Tertentu aja Gitu Dan emang Hasilnya Menurut aku Se worth it Itu sih Kalau untuk Jerawat Dan juga Kawan-kawannya Seperti beruntusan Gak gitu Dan langsung aja Kesimpulannya Dari aku Untuk si Natural Beauty ini Menurut aku Kalau Teman-teman juga Mau beli Kalau kalian Concernnya Untuk mencerahkan Atau Sebagai Produk Tamungkas Kalian cukup Bawa ini Untuk segalanya Menurut aku sih Itu ekspektasinya Terlalu berlebihan Gitu Jadi menurut aku Untuk Sekedar mencerahkan Atau apa sih Kurang ya Kurang gotik Di kulit aku Tapi Misalnya kalian Kulitnya berminyak Kalian berjerawat Atau Bisulankah Atau Beruntusan Menurut aku Si Natural Beauty ini Worth it banget Buat dicoba Dan berapa Bintangnya Dari aku Menurut aku Si Natural World Beauty Spray ini Dapet Bintang Empat Yeay Jadi Kenapa aku Asli bintang empat Karena Itu bener-bener Cocok Untuk kalian Yang wajahnya Berjerawat Tapi ingat Cocok di Aku Belum tentu Cocok di kalian Dan gak Cocok di aku Belum tentu Gak cocok juga Buat kalian Jadi Kalian bisa Coba dulu Untuk menjelaskan Apakah si produk Ini tuh Juga cocok Buat kalian Oke Sekian review Dari aku Semoga bermanfaat Dan semoga Kalian juga Tambah pencarahan Tentang si Natural Beauty Spray ini Dan sampai ketemu Di video Mereka berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax